Intro Halo GP Mania, selamat datang di channel Pedok MotoGP yang akan memberikan kabar berita paling lengkap dan up to date seputar dunia Grand Prix Binder tertawa dituntut penalti Luka Marini Ini omong kosong serunya Binder sukses sabat podium 2 pada sprint race yang diadakan di sirkuit Le Mans, Perancis 2023 Ini adalah raihan luar biasa, sebab Binder start dari posisi 10, kemudian melejit mengalahkan Peko Namun ternyata setelah race selesai, Luka Marini marah pada Binder dan menuntut pembalap KTM ini karena telah menyenggolnya di balapan Inilah yang membuat Binder tertawa serta berujar Ini omong kosong serunya Menurut Binder, apa yang dikatakan Luka Marini adalah omong kosong Karena Doi merasa tidak menyentuh Luka Marini sama sekali Jadi buat apa Luka menuntut penalti? Bagiku ini omong kosong, aku tidak pernah menyentuhnya Tidak ada kontak, jadi untuk apa mereka menghukumku Dia bahkan tidak menyentuh Krupp Jadi apa kesalahanku? Serunya sambil tertawa Di sisi lain, Binder memang luar biasa Dari posisi 10 bisa merangsek ke posisi kedua Aku mulai start dengan baik dan berhasil melewati banyak pembalap Ketika aku melihat kesempatan, aku benar-benar melakukan balapanku sendiri Mark Marquez dan Peko Bagnaia bertarung satu sama lain di posisi 3 dan 4 Lalu aku melihat kesempatan dan aku berhasil overtake keduanya Ya, aku berhasil melewati keduanya dan itu memberikan aku kesempatan untuk benar-benar fokus pada Jorge Martin Aku mencoba mengejar, namun sayang, sudah terlambat serunya Setelah memenangkan sprint race dan meraih 3 podium berturut-turut Binder kini berada di urutan kedua klasemen Alias berada di posisi prima untuk memperbutkan gelar juara Ini mengasihkan, tetapi ingat Ini adalah tahun yang panjang dan banyak hal dapat berubah dalam sekejap Ini adalah mimpi dan bisa jadi kenyataan Siapa tahu, tutup Binder Sumberingah